Hai sesuai janji gua kemarin gua akan bikin materi Bagaimana caranya lu masuk ke page one nah materi hari ini itu tentang bukasih judul yang agak bombastis kita akan membongkar rahasia para master para pakar para ahli ceo yang berada di page one Google Bagaimana caranya mereka bisa bisa masuk di page one itu yang akan kita bongkar hari ini nah kebanyakan ke dari lubuk kalau enggak punya alat areful bisa pakai arah alat pakai toolsnya mos bisa tiapkan gua peragakan menggunakan dua tools tersebut CL bahasanya nah materi gua hari ini sebenarnya kalau misalnya lu masuk di masuk di kursus-kursus seo atau lu masuk di workshopnya seo itu harganya lumayan mahal karena ini emang tidak di tidak diajarkan secara umum hanya lingkung-lingkup lingkup terbatas orang-orang tertentu saja CL lah itu kalau bahasanya mereka yang pengen nyari duit pengen nyari duit dari mengajar-ngajarin seo nah kalau bahasanya gue ini metode-metode ancient metode purba ini di jaman blogger 2008 2009 2010 itu sangat populer sekali cuman bagaimana entah bagaimana ceritanya mungkin karena waktu itu ada update ada update algoritma sehingga metode ini dianggap berbahaya ada ada yang menulis ada yang menulis tutorial tentang seo bahwa metode ini berbahaya dan itu menjadi sebuah dini apa menyebar dan banyak yang menulis juga hal yang sama akhirnya itu menjadi suatu kebenaran padahal tidak ingat ahli propaganda dari Jerman kebohongan yang di diulang 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 ulang-ulang terus itu bisa menjadi fakta nah metode ini nasibnya seperti itu padahal metode ini yang saat ini banyak digunakan oleh jasa pdm dan para master para ahli dan para pakar seo menggunakan metode ini metode sudah sangat lama makanya itu yang menulis-nulis sewa tuh waduh kacau juga gitu kan jadi metode yang sebenarnya masih berlaku masih bisa efektif itu dibilangnya tuh jangan dipakai nanti blog lu bisa kena penalti lah kena inilah kena itulah jadi blogger-blogger yang baru-baru ini lebih banyak ditakut-takutin takut-takutin ini ya ditakut-takutin dengan tujuan dan maksud lu tahu orang Indonesia kalau bisa gua bikin susah kenapa gua bikin gampang kalau sesuatu ada tukatan susah kan ujung-ujungnya duit ya kan hahaha yoiya sumbani-mani-mani-mani dan ini metode bisa membuat banyak orang kesel sih tapi ya demi blogger kampret gua spai cerdas jadi smart people seperti dedikobuser jadi smart blogger harus gua kasih tahu harus kasih tahu karena sebenarnya metode ini metode umum ini adalah ala adalah mekanisme dari blognya sendiri mekanisme juga dari Google ini udah-udah udah praktek lama kalau lu buka blog-blog lama itu prakteknya luar biasa ini akan kita bongkar caranya sebenarnya itu ada dua ada dua gua mulai dari yang pertama dulu dan ini sekali meluruskan bagaimana caranya lu membuat backlink karena ternyata ternyata tuh banyak yang kesalahan itu dimulai dari cara lu bikin backlink mulai kedepan setelah lu habis nonton video ini lu nanti kalau bikin backlink lu menggunakan cara dan aplikasi dari metode PBN sebenarnya PBN nah ini juga PBN ini juga banyak disalah artikan sama blogger-blogger baru atau blogger-blogger yang yang kentang yang nanggung gitu pengetahuannya PBN itu blognya tidak harus selalu domain edge domain atau domain-domain lama alasannya menggunakan edge domain juga nanti mungkin di video-video berikutnya nanti akan gua bahas disini ini hanya gua mempersingkat aja untuk blog untuk PBN tidak harus semua blog yang web web 20 seperti blog spot wordpress and wibliwix terus apa lagi hatena terus Jimbo banyak banget di web yang 202 itu yang bisa lu pakai hidal dan pakai sidebar itu pada intinya pada dasarnya itu bisa dipakai untuk blog PBN lu sekalipun domain authority nya 0 ini hebatnya metode ini metode-metode purba ini hebatnya ini emang mekanismenya blog ya gue belum kasih lihat caranya sabar sebelum nonton video gue lebih lama dan supaya itu dapat iklan jadi kalau lu pengen paham bagaimana masuk di page one jangan di skip ya karena nanti lo kehilangan informasi kalau lo pusing diputar ulang lagi balik lagi kemasalahan tadi kesalahan yang pertama itu adalah di cara pembuatan backlink pemahaman lo tentang backlink itu banyak yang salah oke di sini akan gua luruskan lu masih ingat waktu gua bikin video tentang PBN PBN itu acaranya ada dua dan dua-duanya sebenarnya ada direct-direct ini sebenarnya clue yang sangat tajam banget kalau logika lu jalan Oh enggak perlu gue buatin video ini lu udah sebenarnya udah pada masuk di page one kalau lu ingat waktu gua bikin backlink di Benken yang gua menggunakan blogspot hanya menggunakan landing page kalau emang lu agak-agak encer logikanya udah ketemu sebenarnya jalan keluarnya itu itu turut dulu gua itu sangat pelanjang banget itu waktu gua bikin Benken backlink Benken karena itu itu PBN asli seperti itu dikerjakan mulai kau terbuka hahaha terus ada lagi video gua lagi yang tentang cara-cara-cara ngindex backlink menggunakan blogspot itu juga sebenarnya itu sebenarnya cara PBN itu itu pure dan murni itu cara PBN itu tapi gua emang tidak gua tuh memberikan video di video gua itu eksplisit eksplisit sedikit demi sedikit tapi kalau lu tajam aja lu Oh ini maunya segini ya gitu loh lu pasti udah ketemu jalannya ini akan kita luruskan yang pertama caranya adalah redirect untuk PBN yang bener ya beda redirect 301 jadi dari edge domain atau domain yang punya sudah punya backlink kalau misalnya lu WordPress pakai plugin redirection direct kalau diklik langsung jadi eh blok manis itu cara yang pertama cara yang kedua menggunakan juga sama blog tapi di blog itu di redirect ke kemanis itu itulah sebabnya kenapa PBN mahal dan kenapa dia menyembunyikan dari robot-robot aref sel semrus mos dan majestik supaya tidak dilihat orang itu ya gua praktekin gua sih contoh langsung itu seperti ini kebanyakan kebanyakan dari kita-kita saya nih dari NTNT kalau bikin backlink itu menurut endek bikin backlink disini disini kan bisa begini disini lokasi link ya kan backlink wah dan kebanyakan PBN juga melakukan seperti itu no itu salah kalau kalau backlink di dalam artikel kalau di dalam dunia jasa back PBN yang bener itu namanya inner page kalau bahasa SEO yang bener ini namanya backlink kontekstual bukan backlinknya PBN ini bukan publik sekali lagi ini bukan backlinknya PBN jasa PBN yang benar dia nggak akan taruh disini dia dia akan begini gua ngerokok dulu deh kejirat gue sesuatu dipotong sebentar ya pemirsa jasa PBN yang benar jasa PBN yang punya skill jasa PBN yang punya teknik dan dia tahu dan dia tidak mau menipu-nipu konsumennya dia akan ngomong gini dia kenawarin gua akan taruh namanya link lo itu di menu menu navigasinya di atas di hidup ataupun disini atau gua taruh bisa site-site bar link lo selama 14 hari setelah 14 hari link lo yang disini nanti akan gua pindahkan ke dalam artikel dan itu menjadi backlink kontekstual atau belum atau menjadi seperti gas pos tapi link PBN sendiri udah selesai kalau lo mau perpanjang lagi bayar lagi 14 hari kedepan Hai kenapa 14 hari kedepan karena asum asumsinya power power backlink itu sudah masuk ke blokolog dan dan jasa PBN yang benar dia tidak akan lebih dari 10 ada link di sini ataupun di hidup menunya link keluar reda rekling seperti ini ini adalah link yang benar seperti itu yang namanya link PBN bukan di dalam artikel ya kebanyakan perlu bikin di dalam artikel itu namanya gas pos dan namanya backlink kontekstual my man ya kalau bahasanya orang bule itu namanya inner server page ya bukan namanya link PBN link PBN nggak begitu link PBN tuh letaknya di sini di sini taruh linknya linknya taruh di sini atau taruh di sidebar di sini ya ini kan sticky kan cara kita naruhnya di situ Hai kenapa di situ karena situlah letak power utamanya power yang paling kenceng untuk paling kuatnya itu PBN atau blok-blok apapun juga kalau lu bikin backlink reda rek-darek Hai itulah setinggi-tingginya posisi strata yang paling tinggi dari sebuah backlink itu adalah direct link di sini di menu ataupun di sini karena dari kalau dari sini itu nanti akan menghasilkan yang namanya referring page referring page itu dibaca sebagai backlink itu nanti penjelasannya di part keduanya deh gua enggak 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 nyambungin di sini ya di sini akan gue bahas adalah backlinknya aja nanti masalah artikelnya segala macam itu kita di part 2 ya karena panjang banget sebenarnya aku cuman mau pengen ngebenerin ngebenerin cara lu bikin backlink seperti itu di sini nah backlink di sini menggunakan yang namanya enggak teks dari blok lu atau dari artikel yang lu pengen keywordnya apa keyword utamanya apa misalnya seperti ini cara membuat artikel makanya di sini linknya masukin reda link dari di manis itu taruh di sini bukan bisa di sini bukan main-main kalau disini mah powernya kalau bisa dari 100 powernya kalau disini paling sekitar 20 power yang 100% disini di sidebar atau di menu itu mulai cek lagi deh kalau lu beli backlet pbm cek lagi dia taruh dimana karena kalau jasa pbm jasa pbm yang bener ini disewain ini ini disewain main disewain enggak enggak gratis kalaupun udah beli jasa jasa pbm dikasih waktu tenggar 14 hari habis itu mau lagi taruh di atas bayar itu jasa pbm yang bener itu jasa pbm yang paham apa yang dikerjakan yang kontekstual biasa-biasa aja apa bedanya sama kalau lu bikin di kasko segala macam sama aja powernya segitu-gitu aja makanya Bang gua sudah artikelnya ya sudah wah api lah banget gua udah banyak backlink kok gua nggak masuk-masuk Petsuania backlink lu tidak menendang simpel aja nggak usah berdebat hahaha bakar SEO menggunakan itu nanti kita cek siapa saja menggunakan cara-cara seperti itu ayo Hai nambah lagi masalah gue hahaha jadi cara bikinnya gitu begini ini mekanismenya jaman dulu namanya blogroll kalau lu blogger japan dulu blogger tahun 2008 2009 2010 2011-2012 sampai 14 sih kalau nggak salah itu kan masih ngusimnya orang tukar-tukar lingkan bukai taroling gua di sidebar lo link lu taruh di sidebar gua itu blogroll seperti itu itu powernya kenceng nah itu dan itu diharam-haram ke atletin dilarang-larang di sekarang banyak-banyak di banyak-banyak ke banyak-banyak tutorial panel penulis tutorialnya juga sama seperti lu baru belajar nggak ngerti apa-apa hahaha cuman katanya 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 dan lu percaya gitu dan banyak blogger-blogger baru-baru percaya Wow ini kitab sakti nih harus diperhatikan nih bergurulah sama yang bener meskipun kelihatan berantakan kalau ilmunya benarnya dinonton didengar gitu bukan berguru sama yang ia begitu deh ujung-ujungnya duit apakah gua menggunakan gua menggunakan kenapa gue dengan dalam mekanisme dari blog kami kita pakai daftar link daftar link itu kalau lu klik gadget masa produknya sendiri di dilarang karena aneh itu logikanya dimana gitu logikanya tuh ini nih daftar link pakai masukin link yang manisai tuh masalahnya dimana menunya kok Hai masa menunya dilawan masih menunya membuat blog jadi berbahaya Hei logika dari mana gitu tuh pemikiran lu dari mana ya gitu kalau ngomong enggak punya ilmu ya begitu waktu enggak boleh lah kalau gitu suruh hapus dong Googlenya blog sepertinya sempurna membuat bahaya hidup logik ini kan enggak pernah lu pakai inilah yang dipakai menjasa-jasa pbn yang bener sebagai tempat menaruh link redirect makanya mahal karena cuman maksimal dia taruh 10 kalau enggak 15 outbound link-link keluar karena untuk menjaga supaya blognya tetap power itu ya kalau lu taruh backlink lo diartikelin namanya kontekstual namanya mages pos anak SD juga tahu iya hahaha blogernya aja ngonur percaya iya tinggal klik kok buat di gadget masukkan yang ada tuh barang ya Nah misalnya disini langsung aja kita masukin keyword gua misalnya mau nembak apa sih misalnya artikel pilar belaya artikel pilar ini sebagai keyword sama gue nah ini juga sebenarnya banyak yang disalahpahamin masalah anchor text misalnya artikel pilar ini sebagai keyword sebagai anchor text tinggal gua cari artikel gua disini mana gitu kan eh so saja search udah mau terlambat artikel 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 gua motor yang mana nah ini dan soalnya gua ambilin gua ambilinnya copy taruh disini mana tadi taruh disini klik tambahkan link sudah jadi klik simpan tetap refresh Hai jahat itu barang hai 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 itulah cara nge-backlink untuk pdm kalau lu nggak pakai reda 301 maka cara ini adalah yang lupa ke di blog tapi menggunakan direct link ke manisai habis di situ bukan lagi bukan lagi manisai lagi yang di backlink kalau misalnya pakai pdm maka ini ini nanti di backlink ke tiap dua tiap tiga tiap empat begitu cara kerjanya apakah pdm harus memakai domain atau memakai WordPress pakai yang pakai hosting pakai kalau pengen hasilnya bagus yes harus pakai kalau lawan lu berat misalnya lu bermain di high volume pakai tapi kalau lu blognya cuman bermain di medium di lo blog-blog kayak blogspot WordPress org wibliwix kayak begitu dipakai enggak masalah yang penting dia punya 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 sidebar dan punya hidup menu pakai gua apakah gua pake gua pake gua pake gua pake gua pake ini salahnya gua pake dan ini hal yang penjelasan berikutnya adalah anchor text ini ini juga banyak salah pahamin suka banyak juga lu ditakut-takutin kalau misalnya banyak-banyak pakai exact match lu nanti nanti bisa kena penalti lu bisa kena ini nanti lu bisa kena ini pada prakteknya pakar-pakar seo dan ahli-ahli dan segala macam master master seo menggunakan exact match ya termasuk gua juga mohon maaf pemirsa gue juga sebenarnya menggunakan exact match secara banyak secara brutal malam hahaha tapi kenapa lu ngasih lain orang ya seperti tadi gua bilang kalau gua bisa bikin susah ngapain gua bikin gampang gitu makanya belajar seo belajar 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 segala macem keing-keing selesai-selesai gitu ya kok kayaknya enggak gue nyampe-nyampe di Petron ya karena emang tidak dikasih total sekarang gua kasih total sebagai hadiah gua sebagai hadiah akhir tahun buat lu semuanya space sukses karena gua ada teman jaman sekarang kita lagi susah ya banyak orang dipecat tetangga gua juga datang-datang pada banyak setia semua pada dipecat dan sekarang pada beralih ke online semua kalau mereka salah dan terdampar ke tempat atau pengajar yang salah bukan dapat duit tapi malah ngeluarin duitnya gua lorong kayak gitu gua kasihan gua enggak gua enggak 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 tegangan sih semoga di nonton video gua supaya di ngerti Hai Jumur paham belum jadi kalau masalah exact match gas aja digas dipol gini loh kok untuk tulisan sekedar blok aja lu kalau takut hidupkan jangan takut dong ngapain lo takut-takut gas polis dia cuma tulisan kalau pun kena penalti so what kenapa emangnya apa kalau kalau kena blok gua kena penalti tanpa sebuah mati ya kan enggak kenapa gua takut so what let's get camp on oh iya oh iya gua nggak ngomong makanya kalau pakai tools itu harus harus mau harus ngerti bacanya seperti ini menggunakan gua menggunakan except masih gua dijual sama-sama brutalnya sama pakar-pakar SEO dan ahli-ahli SEO juga sama brutalnya menggunakan except match yo ya nih 448 untuk HTML parsel dan indrake lu kalau misalnya pengikut suka nonton video gua dari sejak awal sejak awal lu pasti sangat tahu betapa susahnya gua mengadalin yang namanya e-commerce white kan untuk brand gue indrake brand dari blog gue yang nontonin mulai dari optimasi image pasti tahu enggak bukan di tingkat pertama indrake kita tinggal ini e-commerce semua dibawahnya tokopedia tokopedia shopee lezada halodok ibu dan balita Bukalapak karena ini adalah indrake ini nama tanaman untuk untuk obat serewan anak kecil makanya dia ada ada volumen 90 gua enggak enggak di sini awalnya karena gua hanya menggunakan yang namanya gua menggunakan ini indrake ini cuman tiga biji enggak seksnya cuma tiga biji sekarang 71 dibas langsung sama gua itu yang namanya marketplace mereka teguh ngelawan yang kayak gini gampang kecil iya hahaha kemarin ini gua udah bilang kan video gue ngelawan e-commerce siapa takut let's get kemo bring in on start your play button uh 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 gila hahaha gua ngajarin lu berani berani aja resiko nothing tulus kalau saya mau sampai kenal penalti kenal penalti enggak masalah masalah dimana blok-blok gue kenapa nanti blok gue nah boleh nge-repot eh eh ayo iya gitu jalan nothing tulusnya pokoknya gua hantem sampai 71 libas langsung motocopedia dan segala macam gua dari sini tuh secara domain authority punya gua kecil banget kalau pakai mosmeet 13 tapi kalau diaref 54 gitu gua cuman modal yang namanya eh apa tadi namanya tuh sikap anchor text ya lu sangat-sangat ga lucu gitu kalau misalnya gua ngajarin lu tentang blog tapi blog gua sendiri nggak ada di PS1 yang itu enggak masuk pihak ini gua sih contoh bagaimana gua masuk step-step dari awal sejak dari Februari domain gua itu kan dari Februari kan gua baru bikin Februari step-step awalnya gua naik 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 naikin sampai gua bela-belaan gua bikin namanya Google map eh Google bisnis dan sampai keputusan terakhir gua ya sudahlah kita main di main-main all-in aja main pol polan aja main main gas aja udah kita pakai anchor text indorake hantum 71 selesai cerita langsung masuk persoan tum 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 kalau gua bisa lu pasti bisa karena gua makan nasi lu juga makan nasi ya gitu ya itu adalah contoh salah satu contoh untuk HTML pas saya gua ini bermasalah ini gua ada di peringkat tiga-tiga sebenarnya cuma entah bagaimana cerita itu Google suka bikin gua kesel aja suka di hilang-hilangin dari ranger karena lawannya berat blog rot html-parse ini sama gilanya ini juga ngegaspol terus dari dulu ini ini juga sama gilanya ngegaspol terus nah sama gilanya semua ini lawannya berat semua tadinya gua ada ada di peringkat tiga ini tapi kalau cari dengan bahasa Indonesia dia ada di peringkat tiga tml-parse Hai sekarang lenyap dia nggak tahu kemana mungkin Google udah mulai curiga karena gue sampai-sampai gimana sampai segitu banyaknya Oke enggak masalah buat gua nating problem jadi punya gue teman di lebih hilangin nggak tahu bagaimana dari pencarian global tapi kalau pencarian Indonesia dia ada bahasa pake bahasa Indonesia aja si babang tanpan ada di peringkat kedua Oh iya mudanya apa nih empat ratus empat puluh delapan anchor text menggunakan html-parse eh mens that's very 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 crazy cuman itu rahasianya apakah gua cuman gua yang menggunakan Oh tidak tentu tidak sesuai dengan judul video gua kita membongkah rahasia para master para pakar dan kita lihat ya kita mulai dari Hendra Yulianto kita klik aja model kayak begini ada di persuan Oh iya balikin dulu kita ambil alamatnya aja eh salah ini sekalian juga untuk memperlihatkan lu emak lu semua Bagaimana cara menggunakan atau membaca analisa dari alat yang lu punya lu beli alat mahal-mahal seperti aref tapi nggak tahu bagaimana cara mengenal menganalisa kompetitor itu ubajir ya jadi gua ajarin sekalian biar lu pada paham bahwa punya alat-punyai alat itu sebenarnya suatu privilege sesuatu banget buat lu tuh berhidupin juga dulu mosbar gua sebentar hai oke mosbar yang sudah hidup kita cek Hendra Yulianto klik secara peringkat juga masih bagusanku apakah gua harus bermain juga di keyword pakar seo wah tidak perlu lah gua masih bisa macu untuk mencari duit tenang aja don't worry kita cek langsung ke bawah pakar seo kan ini kan klik view full reportnya aja seri engkau teksnya engkau teksnya gimana pakar seo kan kita lihat dia menggunakan berapa banyak si pakar seo 34 katanya di sini 34 kita coba lihat refering tesnya 803 Oke klik detail klik snippet pakar seo 505 backlink pakar seo 171 backlink pakar seo 168 backlink dari tiga domain dari tiga domain wuhuhuhuh nanti penjelasannya untuk dari sekian domain ini dapat sekian gini nanti penjelasannya di part 2 ya supaya gua gua bagi-bagi dua jadi supaya tetap ada di channel kue terus kita klik aja backlinknya ini kita ambil sampling ya seperti beliat oh iya gua akan kasih lihat bagaimana dia bisa ada di sana apakah dia menggunakan ppn coba kita cek bis online gimana pbn-nya eh si kampe pakai iklan segala eh gua nggak senang kalau pakai kan kayak gitu coba ini di blogspot ya nol domain authority nol kita cek sudah bisa lihat dimana dimana eh itunya backlinknya nolio dimana ayo dimana iya dimana dimana ayo dimana oh iya Hai Oh ya Hahahaha klik aja Oh iya pakar seo ya dia menggunakan teknik pbn tekniknya BBN direct seperti gue tadi menggunakan tekniknya sama dan seperti ini hasilnya sebenarnya pakai mos juga bisa kalau misalnya kita pakai mos ini yang dibuat di depan yang ini ada link link untuk page authority kalau domain authority ada di sini kalau lu pakai yang mospro ya Bang nggak punya mospro gampang lu tinggal hubungin gua bayar secukupnya seikhlasnya lu bayar nanti gua buatin semuanya gampang kok bayar sih Bang dulu dulu gua kasih gratis bukasih gratis gua upload malam ke YouTube gue di DLT YouTube ada ngelapor Iya sudah dengar klik aja sebenarnya sini kalau pakai mos ya ini kalau pakai mos nih cara ngeceknya makanya kalau punya alat tuh dipakai ya bukan jadi buat tontonan bukan cara ngeceknya juga sama gampang di bagian paling paling bawah di Anchor teks bukan sini dipencet nih nggak bisa dipencet nih tutup dulu klik aja nih top Anchor teksnya muncul tuh barang tuh Oh ya soalnya di follower follow external linkin segala macam ini nanti kita bahas di yang kedua kita cek aja di sini muncul semua tuh barang ini udah mati nih tinggal di cek satu-satu aja khususnya Oh pakar seo mana sini pakar seo ternyata ya Coba pakar seo yang mana pakar seo ini pakar seo kita cek aja eh blog student sudah sudah coba klik terus follow kita lihat semuanya nah paling gampang sudah dikasih kode sebenarnya sama-sama mos via redirect kalau via redirect kita coba lihat yang ini kami yang dinosnya agak lama banget lemot dari sananya kayaknya punya dia Hai nah ini sudah terlihat ya sudah terlihat sama dia menggunakan teknik PBN direct seperti itu bukan di sini ya bukan di dalam artikel tapi di sini karena dia ini nggak ada hidupnya kan di alaman pertama di homepage dan taruh di bagian sini di menu klik aja kemana nih yuk ya hahaha gitu ya dan dimositu dikasih lihat via redirect sudah pasti PBN lo tuh ya dan apakah dia menggunakan domain atlet yang gede untuk blogspot enggak blogspot pakai blogspot yang kecil domain ototnya tiga enggak masalah tapi kalau misalnya lu bermain menggunakan blogspot wordpress yang gratis-gratisan dan kayak begitu mainnya di quantity bukan kalau misalnya lu pakai Age domain 12345 sudah cukup karena dia punya backlink banyak dari Age domainnya tapi karena ini ada blogspot maka lu harus bermain secara masif secara banyak secara quantity untuk mendapatkannya untuk mendapatkan supaya lebih banyak lagi ada lagi cara nanti kan gua kasih tahu di part 2 ya ini spain ini adalah gua yang part yang sekarang ini kita bicara soal link backlink-backlink-backlink aja jadi seperti itu dan dia menggunakan anchor text pakar sewa dan ini adalah emang yang diparahkan dipengen ngerang di sini keyword ini jadi kalau lu pengen ngerang di suatu keyword gunakan cara itu keyword lo ambil misalnya resep masakan nasi goreng resep atau nasi goreng ambil jadi sebagai anchor text itu yang lu backlink-backlinkin dengan dengan cara PBN tadi dengan cara block roll itu yang lu kerjakan lu pasti ngerang nah penawannya berat-berat lu lihat makanya anchor text dari musuh-musuh lu yang ada di page one itulah gunanya tools salah satu kegunaan tools untuk ngecek kebanyakan dari lu lu ngecek backlink-backlinknya apa gitu Oh ngecekin misalnya backlinknya dari sini ngecekin top page-nya aja tapi lu lupa resep utama dia masuk di page one adalah di anchor text disitu udah nggak bisa tuh bong-bong berapa jumlahnya Oh jumlahnya 300 oke kalau di jumlahnya 300 berarti gua bikin 400 gitu kalau lu enggak bikin 400 enggak masuk page one enggak bisa ngalahin dia tadi total dia ada 300 kan berarti bikin 400 kalau lu pengen ada di peringkat pertama segampang itu bangi segampang itulah 10 juta bang kalau lu Sultan mau bayar aja nih ya ini mau blok-blok helah ya ampun nanti gua bahas hubungan yang terartikel dengan yang ada di sini di part 2 ya ditunggu aja nih ini adalah semua keyword keywordnya dia punya bapak-bapak siapa tuh tadi hendra you hehehe dia salah satu pakar sewa yang ada di kita coba cek lagi apakah seo dipikirkan pertama kita coba cek pakar seo berikutnya apakah dia menggunakan yang sama kalau para pakar aja menggunakan sesuatu yang dilarang di dalam tutorial kenapa lu harus ikut kenapa lu sepatu sama tutorial cuman tutorial itu yang bikin siapa ya kalau masih ini udah cek dia agak-agak bersih bukan bersih maksudnya mungkin dia tidak terlalu kelihatan nah kita coba kita coba lihat punyanya Mas Wahyu belahe akar seo pos mau pakar sewa sini kita cekin aja puntennya Mas dipinjam buat pembelajaran teman-teman supaya teman-teman blogger jadi pada pinter sumber semuanya bisa menghasilkan uang dari blog Hai jadi kita kaya bersama miskin bersama ya kita lihat cara keduanya dia sepakai sama kita overview dulu kita close dulu yang ininya Mas Hendra Yulianto nya terima kasih sudah berpartisipasi ya pokoknya kalau sudah masuk persoan Mas udah siap-siap untuk di di black metodenya secara beramai-ramai cuma sudah resiko masuk persoan ya kita cek anchor textnya yang pakar seo biasa klik full report bakar seowanya mana yang ini nah ada ciri khas yang berduakan tiga malah nama gue Mas Wahyu terus tadi Mas Hendra dan indra kei pasti yang pertama itu adalah ini menggedekan dulu namanya brand itu pasti makanya dong makanya kalau lu pertama kali bikin blog yang pertama kali yang lu lakukan adalah backlink in dulu yang namanya domain dulu habis itu baru milih-milih milih-milih nanti tadi berikutnya deh step demi step bagaimana eh mengurus blog baru nah ini baik ini segini gua tahu dapatnya dari mana nanti yang juga dibahas ya sekarang tidak di situ kita bahasnya kita bahasnya di domainnya ini kita bahas ini nih apakah DNA sama kan blogspot juga digunakan coba kita cek ayo dimana oh sini Bang bukan ngegas mulu sabar iya hahaha gini aja nyalain ini mau sebar lo follow diadu follow klik punya siapa tuh punya si Mas Wahyu ya Hai sama teknik ini juga sama nih menggunakan string klik nih on on trapez ini Wahyu belah-belahe site 123.me jadi lu follow dimana dia bikin disitu juga lebih Kim seperti itu salah satu fungsi kegunaan tools aref maupun mos melihat yang seperti ini ikutin lebih bikin yang sama ya jumlahnya ya kalau yang kayak pakar-pakar jasa gini mungkin dia punya yang namanya script auto ngeblok punya seperti kemarin udah ngajarin kan ya yang auto-auto itu punya mungkin kemungkinan punya Nah kalau ini misalnya dibikin dimana coba kita cek kita cek aja ini ini dia bikin di eklah blok nah seperti gue bilang tadi di web yang 20 apapun selama itu menampilkan sidebar dan header menu lebih bisa bikin disitu yang namanya pbm lu enggak harus edomain ini adalah pbm murah meriah tapi nendang banget tuh dimana letak enggak teksnya dimana letak keyboardnya Oh ya Oh ya Oh ya Hai ini adalah rahasia terbesar untuk masuk di pbm ini rahasia kita bongkar ya seperti itu karena gue juga merasakan efek menggunakan teknik ini indra ke ada di pbm mengalahkan e-market semuanya jadi gua enggak Wow cuma kata lalu kali ya Enggak udah praktekin dan cara ini memang berhasil sangat berhasil tuh ya dua pakar se-auto ya dua master se-o yang ada di ada di Google sudah menggunakan hal yang sama metodenya silahkan aja mau diikutin apa enggak kita coba lagi master yang ketiga atau master yang keempat merah master Indonesia kita coba kita bedah tekniknya seperti apa coba kita lihat ada siapa lagi disini Apakah ada yang gua kenal Zufirman ada Mas didik arwiansa nah beliau ini juga punya channel channel YouTube menarik juga kita coba cek maaf ya Mas didik ini buat pembelajaran kita bersama semua teman-teman blogger ini adalah bentuk apresiasi mengaku bentuk bawah bloknya Mas didik Oke ya kita cek pakai alat juga bisa pakai mouse bisa pakai aref tapi gua pengen cuma cek pakai aref dan lebih-lebih syahdu kita overview kalau lu pengen cek pakai aref disini di domain autoritasnya tinggal diklik aja kita cek bersama tinggal 23 hari lagi most promenya kita cek di bagian anchor text kebawah klik yang disininya sudah terbuka anchor textnya saudara-saudara pakar seo kita klik pakar seo-nya ini muncul semua klik all following with this anchor text nama blognya Mas didik itu didik arwiansa kita coba lihat dia di sebelah mana pbn-nya coba kita lihat nah ini seperti ini ada berapa nih mungkin domain banyak ini banyak coba ini Republik sewa ada berapa kita cek Oh ya betul kita cek ini aja langsung gimana Mas didik taruhnya udah langsung kelihatannya sudah terlihat jelas Mas didik menggunakan teknik pbn para master seo para pakar dan akhlis seo beliau menempatkan anchor textnya disini ini pakar seo kita cek ya beder-beder-beder dan dia menggunakan Republik seko ini dia domain otorinya 30 gede lumayan gede coba kita cari yang domain otorinya kecil ada-ada sih kayaknya seperti ini domain otorinya 30 Wow mantap sekali untuk lebih jelasnya coba kita cek di aref kecek di aref ini adalah salah satu Master seo dan dia juga punya channel di YouTube dia juga sebagai pembicara di internet marketing di mana-mana pun di seluruh Indonesia ini adalah salah satu ilmu yang bermanfaat buat lu pada blogger kampret kita cek view full report kecef of the only big detail ini petut pakar seonya 123 ini dari 5000 backlink dari empat domain ini ada 404 dari 26 domain nanti ini akan kita bahas di part 2 Bagaimana lu bisa mendapatkan ini segini hanya dari segini Oke jadi makanya lo stay tune terus di channel gue channel blog tips channelnya orang-orang yang rada-rada nah ini kita coba lihat umipengkek gua mau gua mau nyari yang domain otorinya kecil kalau domain domain otorinya gede mah biasa lah ya kita coba cek dari domain otorinya sini di rm1717 coba nah ini blogspot nih tapi udah dari tadi kita udah liatkan Republik seo coba yang memilih pancake segit Hai gimana ayo di mana ayo dimana ayo dimana ayo dimana ayo dimana ayo di mana ayo disini tak Oke seperti itu my man jadi emang rata-rata teknik PBN ini teknik block roll atau teknik reda yang apapun itu emang powernya tuh kenceng banget buat lu dorong lu masuk ke patch one tinggal lu lihat aja kompetitor lu di di patch one itu dia punya inkarteksnya berapa dan dia tekniknya kalau inkarteksnya dia bikin tidak menggunakan teknik block roll gampang lu kalahin kalau dia menggunakan seperti kayak para pakar-pakar ini menggunakan teknik block roll teknik direct berat berarti luar dibikin 100 bikin 150 dibikin 200 bikin 250 seperti itu cara bermainnya saudara-saudara ini adalah pakar kita yang keempat sekarang coba masih ada pakar lain-lain udah ada sama menggunakan metode yang semuanya coba foto seko siapa lagi mesti kita cek nah dari pakase yang tadi kita cek itu di mereka tidak memblok yang namanya blok aref ya sama mos nah untuk ini masaknya ada dua ada yang kalau bule-bule sana lebih banyak menutup memblok yang namanya robot-robot dari aref dari saya dari Majestic dari mos dari saya must di blok supaya tidak terlihat tidak terlacak kalau dicek seperti kita gini sekarang tapi kayak tadi itu Mas Hendra Mas Wahyu Mas didik mereka tidak mereka kayaknya masak yang kedua bubur yang tidak diaduk karena ada bubur yang dicampur ada bubur tidak tanpa campurkan seperti itu pembagiannya tuh masalah bebas-bebas aja buat dulu tapi kalau misalnya pakai blogspot untuk ngeblok bisa-bisa banget siapa lagi mau kita cek di sini pakar sini kita cek yang terakhir dari pakar master seo dari master seo dari ekspertnya seo Indonesia coba kita cek semuanya di page one kita coba cek punya nyaman Zulfiman lebih bisa langsung cek menggunakan mos maupun menggunakan yang namanya aref jangan lupain di bagian domain authority aja lu klik langsung kita ke bagian angkor teksnya sangat menarik angkor teksnya sama sekali tidak ada tulisan pakar seo-nya sangat menarik ya coba kita cek coba kita cek bakar seo-nya mana pakar seo-nya konsultan seo-nya ini kayaknya banyakan eh ini nih sepertinya ini adalah konsumen jadi gua nggak mau tak hati kita coba cari aja yang konsultan seo-konsultan jasa backlink guru seo-jual mobil bekas babel pakar seo cuman ada dua coba 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 kita cek sangat menarik apakah masuk firman ini menggunakan teknik yang sama blog roll direct link backlink coba kita cek aja langsung blogspot sangat menarik coba kita cek blogspotnya udah tua banget dimana letaknya ayo coba kita cek harus teliti ya kalau melihat yang seperti ini sepertinya bersih-bersih saja artikel menarik coba kita cek kalau ini menuju disini berarti bukan direct tapi kalau ini menuju ke link yang lain itulah pbm-nya iya nah ke link yang lain ya Enggak ke link yang masuk firman jadi itu adalah tier tier satu ya ini tier satunya tadi tiap duanya ke sini Hai Hai ini coba kita cek eh ini mau jualan dia jangan dong tuh number one-nya itu adalah rahasia dari para master master para pakar dan para ahli seo Indonesia begitu caranya kalau lu pengen ada di page one dengan belajar yang singkat padat jelas jadi Mas selama ini gua belajar seo capek-capek gua eh nulis artikel capek-capek apa gunanya Mas tuh gue diterima tidak tidak ada gunanya artikel yang lu belajar sampai panjang-panjang 2000-2000 itu ada gunanya nanti di part 2 jangan marah ya jadi selama ini ku siasya belajar so tidak-tidak ada gunanya tapi kalau untuk di page one mengandalkan Hai mengandalkan artikel dan seo dan backlink biasa-biasa aja dengan kebanyakan dari blogger itu menggunakan backlink dengan cara eh kontekstual backlink atau inner page atau apa tadi namanya kontekstual ages pos Iya bisa-bisa persuan cuman lu butuh waktu yang lebih lama itu aja perbedaannya tapi kalau butuh waktu yang cepet terutama terutama kalau misalnya lu menggunakan ini teknik ini bagus banget digunakan kalau misalnya untuk blok-blok yang jualan teman-teman yang pengen jualan jualan jasa lu pengen buka jasa seo atau pengen buka berjasa backlink cara ini adalah cara yang paling cepat supaya klien lu itu bisa ada di page one eh makin banyak makin musuh nih makin banyak misalnya off course udah terbuka gini Maya tapi kalau gua pribadi gua enggak sih kalau untuk konsumen ya jangan kalau gua pribadi untuk konsumen gua lebih mengarahkan domainnya digedein dulu deh karena kalau domain dulu gede itu adalah cara yang kedua domain gede seperti kayak gua sebenarnya domain gede sampah sekalipun yang lu posting itu page one tapi kalau domain lu biasa aja tapi lu pengen mengharapkan hasil yang cepet cara ini banyak cara menuju Roma kan ada seribu satu macam cara ada dua cara bisa caranya ini atau secara dengan cara seko seperti itu ya dan buat mas-mas yang tadi pakar seo dan para master seo tadi eh bloknya ya kita bedah bersama gua mau mengucapkan sorry kalau bisa yang terjalan tersinggung karena ini kita buat dipakai belajar untuk sesama anak bangsa sesama blogger Indonesia supaya mereka semua menghasilkan uang juga karena sekarang lagi pandemi dan lagi coffee semua lagi susah ekonomi lagi susah orang jualan juga lagi susah semoga ini bisa mencerahkan sedikit minimal sedikit bisa mereka menekan biaya operasional blognya cara mereka Oh ternyata caranya seperti itu ya gampang ya gue bisa bikin juga dong kalau kayak begitu ya sangat bisa sangat bisa lu bisa bikin sampai 100 200 blog kalau misalnya belum ngerjain sendiri lu capek lu bisa gotong royong ajak teman-teman lu yang lain sesama blogger yuk kita bikin grup sendiri di WhatsApp atau di telegram atau dimanapun juga gua store 10 blok 10 blok 10 blok 10 blok orang sudah selagi 100 kan untuk bikinnya banyak bisa di blog spot WordPress segala macem-macem bikin 10 10 10 10 link keluarnya satu blok jadi 10 kan jadi masing-masing diantara kalian punya 100 pbm dengan teknik seperti ini tinggal masukkan anchor text dari keyword yang lu 7 keyword yang lu 7 bisa lu dari artikel atau kalau lu mau gedein gedein aja homepage nya jadi arahkan langsung ke domain lu aja hanya sesimpel itu lu sudah jadi pakar seo lu bisa bisa buka jasa hanya dibutuhkan kemauan untuk mengerjakan sebanyak-banyaknya kayak gitu tapi kalau lu punya modal cukup beli edge domain aja arahkan redirektin aja ke blok lu atau ke keyword yang lu 7 kalau misalnya keyword buat gua tadi seperti tadi cara menulis artikel gua akan cari blok-blok edge domain yang nitsnya tentang artikel gua arahkan ke artikel gua redirekt gua redirekt dia ke artikel gua atau gua redirekt dia ke homepage gua selesai caranya cuma seperti itu sangat gampang maka lu udah ada di PS1 gua sudah melakukannya Apakah lu berminat gua hanya menyajikan lu yang memutuskan gua Indra Kuzuma peace and out